Intro Halo selamat datang kembali di Drians di Koi89 Siapa aja yang udah pada mau persiapan lebaran? Karena lebaran itu krusial banget Bagi para penghobi kan Koi Lebaran itu suka menjadi momok Kadang-kadang ada yang lebarannya sukses sesuai harapan kita Ada yang lebarannya menjadi menyedihkan Karena kita salah manajemen dan salah persiapan Dalam menyambut lebaran untuk kolam Koi kita Jadi konten ini sih sebenernya gue mau ngasih tips Gimana caranya kita lebaran tapi nyaman Ikan Koi dan kolamnya juga aman alias sehat Kita langsung aja Beberapa hal harus kita siapin Biar lebaran ini kita gak banyak ngurusin ikan Koi kita Gak ngurusin kolam Koi kita Gak ngurusin area kolam Koi kita Kecuali ya Konten ini gak akan ada gunanya Kalau memang ada force major misalnya Udah lebaran-lebaran Tiba-tiba pompa kolam lo mati Kalau itu udah force major Apapun yang terjadi ya terjadilah Karena kita gak akan pernah bisa Tahu kapan sih pompa ini akan mati atau rusak Gak tau Jadi yang gue bikin konten itu atau tips itu Kali ini bukan soal pompa Kalau itu force major deh Tapi soal lainnya Yang harusnya bisa kita persiapkan dari sekarang Dengan tujuan Yuk selama libur panjang Selama Idul Fitri Atau lebaran tahun 2024 ini Semuanya santuy Lo bisa konsentrasi liburannya Lebarannya Kumpul keluarganya Nyari THRnya Makan ketupatnya Makan rendangnya Stop Kita mulai kontennya Dan kita cek hatu-hatu Yes Yang pertama teman-teman Jangan lupa yang namanya waterfall Waterfall dibersihin Disikat dari sekarang Seperti ini punya gue Rapih, bersih Kenapa? Karena kalau gak lo bersihin Tiba-tiba di hari kedua lebaran Atau dari ketiga lebaran Ada lumut keluar Nyangkut-nyangkut Waterfallnya gak rata keluar Lo pusing Akhirnya mulai Tumbuh Rasa ingin Aku harus membersihkan kolam aku Itu penghobi ikan koi semua sama Pasti gemesan Pasti gak tahanan Mau dikerjain saat itu juga Makanya Daripada lo lebaran pas libur juga Baru ngerjain Dari sekarang teman-teman udah bersihin Menurut gue Yang kedua Cek skimmer Ini kayak punya gue Teman-teman bisa lihat ya Bersih, bening Oke Air mengalir Jali Hisapan atau sedotannya Muantap Jadi bersihin Jadi bersihin aja teman-teman Skimmer itu secara berkala Khususnya Nih Hamin 1 Hamin 2 Sebelum idul fitri Bersihin Pakai sikat biasa Pakai sikat kawat Biar lumut-lumut Tidak ada di Skimmer Jadi semua kotoran yang di permukaan air kolam lu Kesedot Semua Sisa pakan kesedot Vesas atau kotoran ikan yang mengambang Kesedot Dijamin permukaan air kolam lu bersih Ikannya juga sehat Parameter air juga baik Dan skimmer Nggak ganggu kita Khususnya mata kita Karena skimmer itu Adanya di posisi atas Jadi kalau kotor Kalau bermasalah Ganggu banget Karena mata langsung ngeliat Hati langsung merasakan Selanjutnya Gelembung udara Yang dimunculkan Atau diproduksi oleh Mesin aerator Cek Apakah gelembung udara Lu udah mulai kecil Kayaknya biasanya normalnya segini Ini kayaknya kecilan Nah kalau udah kecilan Jangan males Ayo Service atau ganti kapas filter Mesin aerator lu Diganti secara berkala Nah ini mumpung melebaran Kalau lu ngerasa Kayaknya udah nggak gitu kencang Kayak biasanya Lu bersihin Lu ganti Ganti ya Si kapasnya Ada nih konten gue Gue pernah bahas tuh Cara ngebersihin Atau cara ngeganti filter Atau kapas Mesin aerator Kalau lu ganti Aduh Lu pasti berasa begini deh Wih Kenapa nggak dari kemarin ya Gue ganti Karena akan berasa Kayak baru lagi Si aeratornya Atau mesinnya Menurut gue Dijamin aerator lu kenceng Ikan-ikan lu gembira Karena oksigen itu Banyak tersedia dalam kolam Otomatis ikannya Sehat Seger Gerak terus Laper Makannya banyak Oke Yang selanjutnya nih Yang keempat ya Yang keempat adalah Saran gue sih Hamin dua Atau Hamin satu Sebelum lebaran Lu udah melakukan Backwash Atau Water changing Terserah lu pilih yang mana Kalau lu nanya gue Apa yang gue kerjakan Gue udah backwash Kolam gue ini Gue backwash filter Biologinya Dan filter Mekaniknya Dua-duanya yan Yes Gak apa-apa deh Biar ini Panjang umur Air bersihnya Jadi udah gue backwash Ini tiga hari lalu Jadi sekarang Hamin dua lebaran Itu udah mulai gue puasain Kalau lu nanya gue yan Lu kapan rencana Mau ngasih Ikan koil lu Makanan Gue akan ngasihnya Di hari kedua lebaran Loh Kok Jahat banget sih yan Kita Asik-asik Berpuasa Buka Lalu lebaran Makan ketupat Enak Rendang Masakan padang Oh Dan juga semur ayam Buatkan istri Tapi kok ikan kita dipuasain Ya kenapa enggak Ikan koil itu Ingat Dua-tiga minggu Gak dikasih makan Sehat Aman Kurus-kurusan dikit doang Gak langsung kurus banget Ya Jadi Saran gue Puasain aja kolam lu Dari Hamin dua Sebelum lebaran Kasih makan lagi H Plus satu Jadi hari Kedua lebaran Kenapa Biar lu Gak tersita waktu lu Kasih makan ikan lah Lalu Makanan abis Lu beli lagi lah Kolam jadi kotor lah Karena temen-temen Kalau lu puasain kolam seperti ini Kayak gue nih Enaknya ada Yaitu Air kolam lu Bersih Parameternya udah pasti baik Ikan lu seger Jangan kasihan-kasihan sama ikan koi Ingat ya ikan koi itu Tiga minggu gak makan Juga kagak mati Jadi kalau lu cuman puasain Empat atau tiga hari Walaupun gak ada sebab yang jelas Ya gak apa-apa Lu utamain lebaran lu dulu Zolim No Gak zolim temen-temen Anggap-anggap aja puasa ini Sekaligus untuk Membenahi Kesehatan ikan koi kita Maupun Kolam ikan koi kita Jadi inget ya Ikan koi itu kalau dipuasain Malah tambah sehat Karena Otomatis air kolam gak kotor Parameternya jadi baik Gak ada kotoran ikan koi Ikan koi juga jadi sehat Dan yang paling penting adalah satu Temen-temen gak sadar ya Kalau kita puasain pun Sebenernya ikan koi kita itu Tetap makan Dari mana Tuh Lumut-lumut tuh di dinding kolam Maupun di dasar kolam Pasti dimakanin Dan inget Lumut-lumut di kolam koi itu Juga merupakan pakan alaminya ikan koi Jadi manfaatnya banyak banget Jadi tenang aja Ikan koi gak sebego yang kita kira Kita kagak kasih makan Dia kagak makan juga Kayak manusia lagi puasa Enggak Dia tetap makan Makanin lumut Pertanyaannya Kalau kolam lu belum ada lumutnya Gimana yang Atau masih baru Ya itu nasib Tapi tetap aman ya Ingat ikan koi kembali lagi ke Berapa satu Ikan koi gak makan Tiga minggu juga Masih sehat Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton